Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Musirawas dan Satuan Polisi Brigade Mobil D.B. Peloper Polda Sungsel merikul seorang kurir narkoba AS 45 tahun warga asal Medan Sumatra Utara. Pelaku ditangkap petugas jalan lintas Sumatra, tepatnya di SPBU Bukit Peton Kecamatan STL Ulutrawas, Kabupaten Musirawas, saat tengah menumpangi bus antar provinsi. Ekstasi sebanyak 500 butir berhasil diamankan petugas dari balik tempat duduk pelaku AS. Kepala BNN Kabupaten Musirawas, Hendra Amor, mengatakan penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut interruksi BNNP Sumatra Selatan, kemudian dilakukan giat rahasia kendaraan di Jalinsum, dan ditemukan barang bukti ratusan butir pil berwarna merah berlogo S yang diduga narkoba jenis ekstasi. Dari keterangan diberikan pelaku, narkoba tersebut berasal dari Aceh dan dirinya hanya diberikan upah mengantarkan narkoba tersebut. Pelaku merupakan jaringan peredaran narkoba antar provinsi. Hendra menyebut narkoba jenis ekstasi ini kuat dugaan dikendalikan dari balik lapas narkotika kelas 2 Almuara Beliti. Dan berhasil mengamankan pelaku tindak pidana narkoba yang berperan sebagai kurir. Seperti yang rekan-rekan lihat di sebelah kami ini adalah perannya sebagai kurir. Nah, menurut keterangan yang bersangkutan bahwa barang ini berasal dari Aceh. Kemudian diantar ke Medan dan diterima oleh TSK inisial AS lalu dibawa ke wilayah hukum BNNK Musirawas yang diamankan berupa 500 butir pil warna merah muda berlogo S di dugaan narkotika jenis ekstasi. Dan ini merupakan jaringan. Jaringan antar provinsi, antar kota, yaitu Aceh, Sumatera Selatan. Hingga gini pun pihak BNN masih terus melakukan penyelidikan guna memeratas jaringan narkoba antar provinsi ini. Ria Jaria, Silampari TV